Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Pertemuan lagi dengan saya Johan Torobianto dari CP Mitra Usaha Indonesia Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih nama PT yang belum dipakai dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Agar di seluruh hari nama PT yang sudah tidak pesat itu tidak dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan AK Namun seperti biasa Sebelum kita mulai Silahkan subscribe Karena di channel ini kita akan membahas tentang seputar realitas dan kewilausahaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik bapak ibu pengusaha sekalian Kita akan mulai ya bagaimana cara memilih nama PT yang belum dipakai dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jadi pada 17 Agustus 2021 itu diberlakukan sistem pengecekan nama PT yang baru ya Karena sebelumnya itu untuk mengecek nama PT itu kita harus bayar dulu Kalau sekarang itu kita bisa mengecek nama PT tanpa harus bayar dulu Bedanya kalau dulu itu kita masyarakat umum bisa langsung memesan nama PT sendiri Kalau sekarang tidak bisa Semua harus melalui kantor notaris untuk memesan nama PT ya Hal itu mungkin juga karena banyak sekali kita yang memesan nama PT tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Sehingga nama untuk pemesanan itu tetap diserahkan ke pihak notaris yang memang mengerti peraturan undang-undang Oke walaupun demikian Tidak ada salahnya kita juga mengetahui apa sih aturan nama PT ya Karena kalau seandainya saja kita memesan nama PT yang tidak sesuai ketentuan undang-undang Dan PT itu misalnya sudah terlanjur tanda tangan Sudah terlalu disahkan Dan di kemudian hari ada pengecekan dari pihak Kemenkumham bahwa PT ini tidak sesuai dengan undang-undang Maka ada kemungkinan PT yang sudah bapak ibu sekalian dirikan itu bisa dibatalkan Semuanya jadi tidak berlaku lagi atau tidak sesuai secara hukum Jadi sangat disayangkan sekali ya Karena biaya-biaya yang sudah keluar pada saat pengesahan, pengesahan nama PT Pada saat PT kita ditulang itu tidak kembali lagi Berarti kita harus melakukan pengecekan ulang, pemesanan nama ulang Dan mengeluarkan biaya lagi seperti awal murah pendirian Sangat sayang sekali kalau seperti itu kan Untuk itu dalam pemilihan nama PT ini Kita sudah harus lebih berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Untuk nama PT ini diatur di PP nomor 45 tahun 2001 ya Di pasal 5 Yang pertama adalah untuk nama PT itu ditulis dengan huruf latin Yang kedua nama PT itu belum dipakai oleh PT lain ya Nanti kita bisa cek ya di pengecekan apakah nama PT kita ini sudah dipakai oleh PT lain atau belum Yang ketiga itu tidak boleh mengganggu ketertiban ya Atau kesusilaan ya harus sesuai dengan norma ketertiban umum dan kesusilaan ya Misalnya saja PTnya sifatnya mengancam atau berbau asusila gitu ya Yang keempat itu tidak boleh sama dengan lembaga pemerintahan ya Atau lembaga internasional Misalnya persatuan bangsa-bangsa, PT WHO gitu ya Atau PT Majelis Pemusahaan Rakyat Atau PT Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu ya Itu juga tidak boleh Yang kelima itu tidak boleh terdiri dari angka atau rangkaian angka ya Jadi tidak boleh misalnya PT Seribu Satu Malam Dimana saat kata seribunya itu menggunakan angka 100 itu tidak boleh Ya atau menggunakan rangkaian huruf yang tidak mengandung makna itu juga tidak boleh Yang keenam tidak boleh mengandung nama perseruan ya Atau nama badan hukum lain atau perseruan komanditer Misalnya saja PT, PT Maju Mundur Jadi ada nama PTnya lagi itu tidak boleh Atau karena ini PTnya punya yayasan Dikasih namanya PT Yayasan Abadi Sejahtera gitu ya Itu juga tidak boleh ya Jadi tidak boleh mengandung kata-katanya yang mengandung badan hukum lain ya Lalu yang ketujuh Isinya tidak boleh hanya maksud dan tujuan saja Terakhir ada tambahan di pasal sebelasnya Jika PTnya itu 100% punya orang Indonesia ya WNI maka harus berbahasa Indonesia Jadi tidak boleh kita menggunakan kata-kata yang berbahasa Inggris Ya Baik itu saja peraturan perundang-undangannya Lalu seperti apa sih cara memilihnya Oke Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi web kemenkumham ya Yaitu ahu.go.id Ya tampilannya seperti ini Lalu silakan disini ada menu-menu Bapak Ibu silakan pilih saja menu perseruan terbatas Ya disini ada cek nama perseruan Dan disini ada pendaftaran Kalau pendaftaran ini hanya bisa dilakukan oleh pihak notaris ya Sedangkan untuk umum kita bisa cek nama perseruan Jadi disini kita hanya bisa mengecek saja Tidak bisa melakukan pemesanan Oke disini ada Kita tinggal mengetikkan saja Nama apa yang memang kita ingin Jadikan nama PT kita Namun perlu kita tahu Pengecekan ini hanya bisa mengecek Nama PT yang belum dipakai orang lain saja Jadi tidak bisa mengecek secara keseluruhan Misalnya apakah ini sesuai dengan undang-undang atau tidak ya Tidak secara keseluruhan Misalnya saja kita cek disini Masukkan nama PT Bina Dika Insan Optima Ini adalah satu nama PT yang sudah kami miliki Jadi kalau kita cek Maka disini akan ada penolakan PT ini sudah ada yang punya ya Sudah tercatat maka kita tidak bisa pesan Atau misalnya saja kita mencek Satu nama seperti ini Itu juga tidak boleh Karena PT sekarang itu minimal tiga kata Dan ini bukan berkaitan dengan undang-undang Tapi juga ini berkaitan karena memang PT yang satu dan dua kata itu sudah habis Jadi minimal terdiri dari tiga kata ya Oke kita juga bisa mungkin bisa mencek Bisa memberikan nama seperti ini Bina Dika 22 Insan Optima gitu ya Nah kalau seperti ini Ini bisa saja nama PT ini belum ada yang pakai Tapi ada huruf 22 artinya apa Artinya PT ini tidak sesuai dengan undang-undang Jadi bisa saja nama ini dipesan ya Dipesan itu bisa berhasil Dan mungkin saja pada saat pengesahan Menkumham itu bisa keluar SK Menkumhamnya Tapi di kemudian hari Bila nama PT ini diperiksa secara manual Oleh tim verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM Maka PT ini bisa dibatalkan Maka seluruh nama yang sudah dipesan Biaya pengesahan dan sebagainya itu Tidak bisa kembali Dan kita harus melakukan Tanda tangan akta ulang dan pengesahan ulang Ya seperti ini ya Contohnya disebutnya masih tersedia Masih tersedia Di sini juga kita akan melihat Nama-nama PT yang hampir mirip Ya Seperti itu Tapi kalau kita nanti memaksakan diri Untuk memesan nama yang menggunakan Angka seperti ini Jadi di kemudian hari ada potensi Untuk dibatalkan Ya dan sangat sekarang-sekarang ya Karena ini harus melakukan Pendaftaran ulang ya PT kita menjadi pedasak Atau misalnya saja kita mau pakai nama Majelis Permusyawaratan Ya atau disingkat dengan MPR ya Di sini boleh kita menambah singkatan ya Ya Singkatan MPR Di sini ada tulisannya tidak diperbolehkan Coba kita cari lagi Oke Lihat Di sini MPR itu bisa Majelis permusyawaratan rakyat itu masih tersedia Jadi belum ada yang pakai namanya Tapi ingat Ini adalah nama lembaga pemerintahan ya Atau lembaga negara lainnya Lalu di sini juga ada singkatan Jadi singkatan ini Bisa digunakan ya Jadi nanti Nama PT Bapak Ibu sekalian itu bisa Menggunakan singkatan Tapi juga mungkin akan lebih sulit ya Karena biasanya singkatan itu Sudah dipakai orang Bagaimana cara menyingkat? Menyingkat itu bisa dari angka depannya Huruf depannya seperti ini Ya Berdepan masing-masing kata Jadi kalau seperti itu MPR Atau seperti ini Pakai dua kata-dua kata ya Penggalan-penggalan ya Berarti Ma Pe Nah seperti ini ya Kita bisa cek Tapi ya Biasanya nama-nama singkatan seperti ini Itu sudah banyak yang pakai ya Jadi Bisa jadi Nama panjangnya ini Bisa dipesan Tapi nama singkatannya tidak bisa dipesan Oke kita cek saja Ya jadi kalau kecepatan mengecek ini tergantung Apa namanya tergantung Dari kecepatan di internet kita ya Oke disini sudah ada ya Jadi namanya bisa dipakai Singkatannya bisa dipakai ya Tapi ini hanya contoh ya Jadi jangan pakai nama ini Karena ini pasti juga akan ditolak ya Pasti akan dibatalkan Karena sesuai dengan nama Lembaga tinggi negara Lihat Tapi disini ya Jadi kalau singkatan bisa diterima Maka Akan ada tanda seperti ini Ya jadi silahkan Bapak-Ibu kalau pakai singkatan Tapi kalau misalnya Singkatannya tidak bisa diterima Bapak-Ibu Sebaiknya menggunakan nama ini saja Jadi kalau di kemudian hari Misalnya mau menggunakan singkatan Itu bisa saja Tidak harus tertuang di akta ya Bisa saja Dalam penyebutan sehari-hari Kita kan bisa Bisa saja menggunakan Nama singkatan Atau nama merek Yang nanti bisa kita buat Oke coba kita cek Misalnya nama kita ini Menggunakan bahasa Inggris ya Baik Seperti ini ya Kita menggunakan bahasa Inggris Dan nama belum ada yang pakai Masih tersedia ya Tapi ingat Kata energi ini adalah Menggunakan bahasa Inggris ya Jadi ada potensi Untuk ditolak oleh bagian verifikasi Jadi kalau bagian verifikasi ini Kebetulan menemukan PT kita Ini Apa namanya Tidak seringkan Tidak seringkan undang-undang Ada potensi bahwa PT ini Ini akan dibatalkan Ya Jadi kita memang harus berhati-hati sekali Dalam memirih nama PT Yang pasti harus Tidak seringkan undang-undang Silahkan bagi yang Lupa ya Bisa di Pause dulu Dimundurkan lagi Apa ketentuan undang-undang Yang sudah Kami sebutkan sebelumnya Baik demikian saja Bapak Ibu sekalian Untuk Panduan memilih sendiri ya Nama PT yang belum terpakai Dan suka dengan ketentuan undang-undang Semoga bermanfaat Dan sukses terlaru Buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!